Nilai modifikasi untuk sebuah BMW R90 yang barusan kita jelasin adalah kelihatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi dengan gue, Jo, Aryanji Motosport, di Youtube channel kesayangan kita pastinya Aryanji TV Apa kabar semua teman-teman disana? Semoga gue doain sehat-sehat selalu dan selalu diberikan kelancaran Baik itu dalam rezekinya dan semua urusannya dipermudah, amin amin ya rabbal alamin Nah, kali ini gue lagi ada di Aryanji Motosport 3 yang ada di Kemang Dan mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu nih, kalau Aryanji Motosport 3 yang ada di Kemang Memang khusus untuk moge-moge premium atau middle up Karena boleh dibilang CC-nya 1000 CC ke atas Brandnya juga banyak brand-brand Eropa seperti Ducati, YMV Agusta, bahkan Harley Davidson pun kita disini juga ada Nah, hal menarik yang mau kita lihat adalah ternyata ada beberapa motor yang ready di Aryanji Motosport 3 yang ada di Kemang Yang nilai modifikasinya, ingat nilai modifikasinya puluhan juta, bahkan ratusan juta Dan bahkan ada yang nilai modifikasinya sudah melampaui dari harga motor itu sendiri Dan khusus untuk liputan kita kali ini kita bakal lihat bener gak sih ada motor yang modifnya ratusan juta Nah, apa sih sebenarnya yang customer pikirkan sebelum akhirnya mengeluarkan dana segitu besarnya untuk memodif sebuah kendaraan bermotor Karena itu, stay tune, kita bakal kupas lebih dalam setelah ini Stay tune Nah, dan motor yang mau kita bahas pertama kali gak jauh-jauh dari motor yang ada di depan ataupun di samping kanan gua Ini adalah BMW R90 atau BMW R90 yang boleh dibilang popular setelah salah satu film Hollywood menggunakan motor ini Mission Impossible Fallout yang dipakai sama Tom Cruise waktu itu Jadi, mungkin teman-teman lihat, oh iya ini R90 Ternyata R90 ini nilai modifikasinya head-on, bahkan lebih dari 250 juta rupiah Ah, bener gak sih 250 juta? Karena itu gua mau ngajak teman-teman semua disini buat kita cek bener gak sih nilai modifikasinya sampai semahal itu Jadi, disini gua sudah megang satu contekan dan yang satu handphone, kalkulator buat kita hitung sama-sama Dan yang pasti referensi harga yang ada, ini gua dibantu sama teman-teman dari Aryanji Motorsport Dari tim kita, lihat di toko online, baik itu di Tokopedia, Lazada, di toko-toko aksesoris juga pastinya ada harganya Karena itu coba kita buktikan apa bener sebuah R90 nilai modifikasinya lebih dari 250 juta rupiah Coba kita lihat satu persatu Nah, kita mulai dari paling depan, kita lihat dari lampunya Jadi, kalau boleh kita lihat di batok lampunya aja ada 3 aksesoris yang nempel kalau teman-teman lihat Yang pertama, mulai dari lampunya sendiri, Daymaker Mungkin nanti teman-teman bisa lihat ketika kita masukkan sedikit video sinematiknya Lampu depannya sudah Daymaker, lampu depannya aja harganya sudah 6 juta Oke, gua masukin ya Selanjutnya, cover headlampnya ini dari Rizoma Ini harganya 6 juta, kalian boleh cek Oke, 6 plus 6 Dan selanjutnya, wind seal sudah ganti Kalau teman-teman lihat, ini wind sealnya scratch metal Jadi, kalau dilihat dari dekat seperti guratan-guratan di aluminium Ini harganya 5 juta Nah, buat lampu depan dan teman-temannya saja Itu sudah seharga 17 juta Kita pindah ke bagian pang ya, bagian atas dulu Kita lihat di sini handle rem, Rizoma, handle coupling, Rizoma, tutup tabung rem kanan, Rizoma, tabung rem kiri, Rizoma Ini harganya kurang lebih di angka 10 juta Dan selanjutnya, di bagian stang juga, spionnya sudah bar N, kiri-kanan, Rizoma Kebetulan, tadi sudah gue cek, ini harga barunya sekitar 5,5 juta rupiah Kita masukin 5,5 juta rupiah Jadi, buat harga lampu dan stang saja sudah 32 juta 500 ribu rupiah Wow, sudah dapat satu motor Ninja 250 FE tahun 2013 Baru untuk lampu dan handle-handle saja Oke, lanjut ke bagian yang boleh dibilang inti modifikasinya Kita lihat satu persatu ya Mulai dari, kita lihat dari paling bawah Ini sudah pakai cover radiatornya Wonderly Ini harganya sekitar 3 juta 500 ribu rupiah Kita jumlah Selanjutnya, nah ini cylinder head cover Jadi, cylinder headnya diganti full dengan Rizoma kiri dan kanan Dan ini harganya luar biasa Ini harganya sekitar 24 juta rupiah Oke, gue jumlah Selanjutnya, sudah menggunakan cover engine dari Rizoma juga Yang di tengah, kalau teman-teman nanti bisa lihat cover engine-nya dari Rizoma Ini harganya sekitar 13,5 juta rupiah Selanjutnya, crash bar Kiri-kanan, ini dari SWMOTEC Teman-teman pasti sudah familiar dengan crash bar Harganya kurang lebih di angka 5 juta rupiah Dan, masih bagian kolong Kalau teman-teman lihat di sini ada besi Ini skid plate Jadi, ini harganya sekitar 8 juta rupiah Oke, sampai sini kita sudah mencapai nilai modifikasi Sebesar 86,5 juta rupiah Wow, sudah lebih mahal dari IR6 Hampir ke JTX25 baru ya Yang non-ABS Oke, kita lanjut lagi Ke modifan-modifan yang pastinya tidak kalah keren Terutama dari merek yang teman-teman pasti tahu semua Yaitu merek O-Lens Nah, kalau teman-teman lihat semua Ini sudah dilengkapi dengan beberapa part dari O-Lens Yang dari depan sendiri Kita lihat ini ada steering damper O-Lens Ini harganya berikut bracket dan lain-lain sekitar 7 juta Kita tambah 7 juta Selanjutnya Shock depannya Catridge-nya sudah menggunakan O-Lens Nanti bisa disinematikan Teman-teman bisa lihat Ini harganya kurang lebih di angka 20 juta rupiah Dan shock belakangnya Ini sudah O-Lens Bisa di-just Ini seperti O-Lens TTX Ini harganya kurang lebih di angka 25 juta rupiah Lanjut lagi Gila, gue bacanya capek Nah, modif yang paling mahal ada di kenal pot Kenal potnya Akrapovic full system Nanti kebetulan kalau R90 Mufflernya bukan di sebelah kanan Dia ada di sebelah kiri Nanti coba kita lihat Kenal potnya di sebelah kiri full system Harga kenal potnya 55 juta rupiah Dan bagian bawah Pijakan kaki tempat kita ngerem Dan tempat kita untuk turunkan gigi Ini footstep sudah ganti dari Rizoma Dan harga footstep Rizoma untuk R90 tidak murah Harganya sekitar 14,5 juta rupiah Lanjut, pindah ke belakang sedikit Ada sideback Mungkin kelihatan sangat simpel Jadi ini sideback memang diperuntukkan untuk R90 Ini tinggal plug and play Tinggal masukin Ini dari unit garage Ini harganya sekitar 14 juta rupiah Dan single seater Aksesoris OEM dari BMW Motor Art Ini harganya sekitar 10 juta rupiah Oke, kita masih belum selesai Mau tau harganya udah berapa? Kita sudah di angka 232 juta rupiah Belum selesai Masih ada lagi perintelan kecil-kecil Di sini sudah pakai mudguardnya Sidearm Dan juga tailtidy dari Rizoma Ini harganya sekitar 8 juta rupiah Selanjutnya ban depan belakang Sudah pakai Mad Zeller Car O3 Kalau teman-teman lihat Bannya seperti ban pacul Kelihatan motornya jadi lebih kokoh Tapi tetap stylish Ini ban depan belakang kurang lebih di angka 5,5 juta rupiah Selanjutnya ada beberapa part Rizoma yang kecil-kecil Yang tadi sempat kita lihat tapi belum disebut Seperti axle slider Ini sudah Rizoma Cover garden Rizoma Dan part-part Rizoma lainnya Ini kurang lebih di angka 8,5 juta rupiah Dan yang terakhir Lampu sen Depan kiri kanan Lampu sen Belakang kiri kanan dari Light Tech Itu seharga 2 juta rupiah Dan kita selesai Nilai modifikasi untuk sebuah BMW R90 yang barusan kita jelasin Adalah Kelihatan 256 juta rupiah Wow Dan boleh dibilang dengan sebuah uang senilai 250 jutaan rupiah Kita bisa beli Z900 baru Bisa beli MT-09 baru Bisa beli Moge 4 silinder yang kelasnya bukan entry level lagi Kelasnya sudah medium level Jadi Gue sendiri gak kepikir sih Apa yang customer ini pikirkan ketika mereka modif motor ini Sehingga bisa mengeluarkan uang yang sebegitu banyaknya Hanya untuk sebuah motor Yang pasti gue yakin jawabannya adalah Kepuasan hati dan Ya mungkin hobi sama motor Oke Gak cukup disini aja Kita lihat motor lain Ternyata ada motor lain Yang modifnya Gak kalah keren dengan R90 ini Stay tune pokoknya Kita lihat motor kedua Yaitu Nah kalau tadi kita sempat bahas Motor Roadster Alias BMW R90 Roadster Modifnya hampir 250 juta Kita pindah haluan Ke sebuah motor superbike Ataupun sportbike Nah biasa anak-anak sportbike sih memang Seneng motor yang modif-modif head-down Supaya kelihatan wow Nah coba kita lihat apakah Motor ini nilai modifikasinya melebihi R90 yang tadi kita bahas sama-sama Jadi di depan gue motor yang main kita bahas adalah Kawasaki ZX-10R Ini tipe anniversary 2015 Nilai modifikasinya Coba kita hitung sama-sama Ada berapakah nilai modifikasinya Oke So gue sudah dilengkapi Eh dilengkapi Ditemani dengan Kalkulator Dan juga catatan Oret-Oret Tadi dibantu sama teman-teman Dari areanya motosport 3 yang ada di Kemang Oke Kita lihat yang paling pertama Gak afdol Kalau kita gak lari dari paling depan Yang pertama Velognya Sudah Marches ini Nah ini yang sudah model baru Ini seharga 43 juta rupiah Kita masukin di kolkulator 43 juta rupiah Kita mulai dari yang gede-gede dulu aja kali ya Biar Lebih Mazing Selanjutnya Shok belakangnya ini sudah pakai all-in All-in TTX Kalau teman-teman lihat Nanti ada video cinematicnya Ini seharga 24 juta rupiah Selanjutnya Kali per depannya Sudah menggunakan Brembo M4 Seharga 12,5 juta rupiah Dan juga disupport Dengan selang rem Merek Yang teman-teman pasti sudah tahu Selang remnya merek Hell Selang rem Hell Depan belakang Seharga 3,1 juta rupiah Oke Kita tarik nafas dulu Sampai sini 4 item tersebut Nilai modifikasinya sudah mencapai 82,6 juta rupiah Sudah lebih mahal dari sebuah IR6 Hanya untuk sebuah Pelek Kaliper Selang rem Dan juga shock belakang Gimana? Lanjut? Oke Jangan pingsan dulu Kita lanjut lagi nih Oke selanjutnya Buat cover Engine-nya itu sendiri Sudah pakai GB Racing Kita lihat Nah Full set GB Racing Ini kurang lebih Di angka 3,7 juta rupiah Lanjut Kenal potnya Sudah menggunakan RaceFit Full System Teman-teman bisa lihat Tipe kenal pot pendek Pasti suaranya gacor Kenal potnya dikurang lebih Di angka 22 juta rupiah Selanjutnya Disk depannya tadi Kita sempat kelewatan Dari golfer Kiri-kanan Ini sudah floating disk Ini harganya kurang lebih Di angka 15 juta rupiah Oke Sampai di sini Sudah 123 juta rupiah Gimana? Masih sanggup? Sanggup Kita lanjut lagi Oke lanjut Kita lihat dari frame slidernya Ini frame slidernya Dari ISL Ini di kisaran 1,5 juta rupiah Lanjut lagi Single seaternya Nah ini dari Aksesoris Ori Dari Kawasaki Ini seharga 2 juta rupiah Kita masukin Angka 2 juta Selanjutnya Joknya Sudah Louis Moto Kalau teman-teman lihat Jok Louis Moto Di dalamnya ada gel Jadi Lebih empuk Dan pas kita riding Pantannya gak gampang panas Jok Louis Moto Seharga 2,3 juta rupiah Selanjutnya Ban depan belakang Sudah pakai Michelin Power Yang tipe RS Depan belakang Seharga 5 juta rupiah Kita tambahin dulu Lanjut lagi Oh iya cover radiator Tadi sempat kelewatan Cover radiator Sudah pakai RNG Ini seharga 1,5 juta rupiah Selanjutnya Selang rem Eh selang rem Sorry Sel radiator Kalau teman-teman lihat Disini sudah warna hijau Sewarna dengan warna Fairingnya So Selang radiatornya Sudah pakai Samco Ini seharga 4,5 Dan yang terakhir Tutup Bensinnya Ini sudah Menggunakan Rizoma Ini seharga 3 juta rupiah Dan nilai modifikasi Dari sebuah ZX10R Boleh dibilang Keliatannya Nggak terlalu Headon-headon banget sih Tapi ternyata Nilai modifikasinya Cukup headon Nilai modifikasinya Mencapai 143,1 juta rupiah Wow 143,143 juta rupiah Itu nambah sedikit Teman-teman bisa dapat Dukati Monster Bisa dapat Z800 Bisa dapat CBR600 Tahun 2008 Banyak pilihan ya Lagi-lagi Teman-teman yang sudah pakai ZX10 Mungkin kapasitas finansial Mereka sudah Lebih oke Dan istilahnya Namanya untuk hobi Apapun dilakukan Oke Kalau tadi kita sudah Lihat motor roadster Kita sudah lihat Motor sport Coba kita lihat Motor lain Yang pasti Motornya nggak kalah keren Karena nilai modifikasinya Sepertinya sudah Nyalip dari harga motor Motornya apa Ada di depan Kalau teman-teman Mau lihat Jadi ini adalah Yamaha X-Max Yang sempat laku Beberapa waktu lalu Cuma customer-nya Lagi numpang service Anyway motor ini Beli dari area-nya Motor sport Kondisi sudah seperti ini Kayaknya Mubazir Kalau kebetulan Motor lagi di sini Lagi di service Kita coba masukin Kita coba lihat Apa aja speknya Yang ada di Yamaha X-Max ini Yang mungkin bisa jadi referensi Buat teman-teman semua Ketika ingin modif Yamaha X-Max Supaya jadi head-on Oke Kita masukin motornya Kita review di dalam Stay tune Nah kita lanjut ke motor Ketiga Kalau tadi kita bahas R90 Motor 500 juta Modifnya 250 juta Mungkin Ah wajar Kita bahas ZTX 10 Motor 300-400 juta Modifnya 100 Sekian puluh juta Ah wajar Nah satu lagi Teman-teman semua Pasti familiar dengan motor ini Ini adalah Yamaha X-Max Kebetulan ini tahun 2018 Dan ini sudah full modif Jadi kita bakal lihat Modifnya satu persatu Apakah modifnya tetap oke Dan tetap head-on Dan mungkin bisa jadi referensi juga Buat teman-teman semua pengguna X-Max Jika ingin modif motor ini Nah coba kita lihat Berapa sih nilai modifikasi Yang nempel di X-Max head-on ini Kebetulan Dan disini Ada nama pabrikannya Eh pabrikannya Nama toko yang modifnya Les Motor Jadi dimodif sama Mas Michael dari Les Motor Jadi coba kita lihat satu persatu Gue sudah megang kololator Dan lagi Contekan dari Part modifikasinya Jadi yang pertama Kalau kita lihat Motor ini sudah dimodif Full body Dengan karbon Tapi tunggu dulu Karbonnya bukan karbon sembarangan bro Jadi kalau teman-teman lihat Disini ada tiga jenis karbon yang berbeda Mulai dari karbon yang kotak-kotak agak besar Motifnya Dove Selanjutnya Karbon yang lebih kecil-kecil Prisma Dan ada bentuk karbon lainnya Jadi total ada tiga bentuk karbon Yang dipasang di motor ini Mulai dari sparkboard Body Body belakang Sampai ke cover-cover CVT-nya juga sudah pakai karbon Ini harganya Rp21 juta Wow Hanya untuk body X-Max doang Rp21 juta Oke kita lanjut Ke Yang kedua Yaitu Velgnya kalau kita lihat Jadi Ini velgnya sudah aluminium Kalau buat motorsport Biasa yang Popular itu biasa Apa sih? OZ Parchesini Rotobox Nah kalau buat X-Max Yang favoritnya itu Seperti yang terpasang disini Ini Merknya Moss Anodized Warna biru Nah ini pelgnya seharga Rp17 juta Coba kita tambahkan Nah lanjut lagi Kalau teman-teman lihat Disini Kalipernya sudah Menggunakan Brembo M4 Hijau stabilo Harusnya kiri kanan Tapi karena X-Max single disc Jadi yang kita pakai Cuma satu Jadi harga Kaliper Brembo M4 Itu Rp12 juta Gak mau kalah Dengan bagian depannya Bagian belakangnya Juga sudah dilengkapi Dengan Nah buat Kaliper belakangnya juga Sudah di upgrade Menggunakan Kaliper Brembo Ditambah dengan Bracket dari WR3 Itu senilai 2,8 juta rupiah Dan Pastinya Gak afdol Kalau kita udah Nyampe samping kanan Dari motor keren ini Tapi kita gak bahas Exhaustnya Atau kenal potnya Kalau teman-teman lihat Disini kenal potnya Akrapovic Titanium Seharga 8,2 juta rupiah Kita coba jumlah Dan yang terakhir Yang pastinya Agak sedikit Menyelaukan Disini shock belakangnya Sudah menggunakan YSS Dan harga shock belakang YSS untuk XMAX Itu seharga 7 juta rupiah Jadi Kalau kita lihat Kita baru ngomongin Sebatas body Dan kaki-kaki Nilai modifikasinya Sudah mencapai 68 juta rupiah Wow 68 juta Bahkan Kalau kita bilang XMAX Tahun 2018 Harga pasarannya Berapa sih Kurang lebih Mencapai Kisaran 45, 46 Atau 47 juta rupiah Ini nilai modifikasi Sudah 68 juta Sudah lebih mahal Dari harga motor Di tahun ini Untuk XMAX 2018 Kita lanjut lagi Kita pindah Ke bagian Dashboard Jadi Disini Astramnya Sudah menggunakan Brebo Corsa Corta Ini seharga 5,2 juta Nah gue coba Tamain disini Tambah 5,2 Selanjutnya Di rem Belah kirinya Menggunakan Brebo RCS 19 Seharga 4,2 juta Dan Tabung rem kiri dan kanan Ini pake Aco Sato Nanti mungkin bisa Disinematikin Temen-temen bisa lihat Ini seharga 2,3 juta rupiah Plus bracket Dan Selang rem Temen-temen sudah bisa lihat Ini menggunakan Selang rem Hel Bisa kelihatan Selang rem Hel Untuk XMAX Harga 2,4 juta rupiah Oke kita tarik napas lagi So nilai modifikasi Kaki-kaki Plus Pengreman Plus body Sudah mencapai 82,1 juta rupiah Wow Nilai modifikasinya Sudah melebihi Harga dari sebuah IR6 Yang boleh dibilang IR6 Sudah lebih mahal Dari XMAX Oke kita lanjut lagi Nah Disini Pullenya sudah ganti Dengan Jekosta CVT-nya Dipastikan tarikannya Lebih sempur Dan juga responsif Nah harga Jekostanya itu sendiri Sekitar 4,95 juta rupiah Kita tambahin Dan yang pasti Joknya Kalau temen-temen lihat Disini Joknya keren banget Jadi joknya ini custom Tapi Sudah ada Emboss XMAX-nya Kelihatan lebih sporty Dan gak terlalu tinggi Karena XMAX agak lebar Jadi ini gak terlalu tinggi Ini harga joknya Di harga 2,5 juta Gue tau main dulu Nah lampu depan belakang Temen-temen bisa lihat Nanti Lampu depan belakang Sudah diganti Pake JPA Depan belakang Dan lampu sennya Jadi itu Seharga 2,2 juta rupiah Nah pindah ke hand grip Ini sudah Barakuda Hand grip barakuda Kiri kanan Seharga 1,25 juta rupiah Wah banyak bos Masih lanjut lagi Spion Dan Sen depan Jadi kalau temen-temen lihat Disini ada spion Integrated sama bodinya Dan Lampu sennya Oh iya ada disini Ini seharga 1,75 juta 1,75 Open filter juga Sudah ganti Itu seharga 1 juta rupiah Gak keliatan Karena di dalam Dan Footboard dashnya Sudah pake WR3 Ini seharga 1,2 juta Selanjutnya Ban Sudah pake Pirelli Diablo Rosso Scooter Temen-temen bisa Lihat depan belakang Ini seharga 4,7 juta rupiah Dan Total dari modifikasi Semua yang barusan Kita hitung Sudah Mencapai 101.650.000 Rupiah Wow Boleh dibilang XMAX ini seharga 46 juta Modifikasinya 101 juta Jadi kalau dijumlah Berarti senilai 147 juta Ya Boleh dibilang Itu dikit lagi Dapet Z800 Dan dapet Ducati Monster Atau bahkan Yang tadi gue bilang Mungkin Beretan-beretan ZX6 Atau saya beri R600 Juga harganya dikit lagi kena Tapi lagi-lagi Mungkin ada kepuasan pribadi Dari pemilik sebelumnya Kenapa dia rela Untuk modif Sebegitu head on nya Dan sebegitu keren Yang pasti Ketika kita punya hobi Dan disalurkan Di tempat yang positif Pastinya Oke-oke aja kan Dan satu lagi yang pengen gue sampaikan Ke teman-teman semua Salah satu keuntungan dari kita Membeli sebuah Motor Moge Ataupun non-moge Second Selama kondisinya bagus Apalagi sudah full modif Yang pasti kita gak butuh Budget banyak Untuk kita keluarkan Untuk kita modif kembali Karena kenapa? Nilai modifikasi Yang sudah tertempel Pada sebuah sepeda motor Untuk kemudian dijual Second hand Harganya gak bisa kita hitung Plok-plokkan contoh X-Max harga 46 juta Modifnya 100 juta lah kita bilang Itu gak bisa kita bilang Oke gue jual 146 juta Pastinya enggak Kemarin motor ini Sempat masuk Karingi Motorsport Dan sudah laku Jadi Harga motor ini Yang pasti gak jauh Banget dari harga Pasaran X-Max Pada normalnya Di kisaran 46 juta Paling kurang lebih ya Dari 100% Harga asusoris Kita cuma bayar 30% Karena itu Buat teman-teman semua Cari Moge Bisa mampir Karingi Motorsport Kita punya banyak pilihan Moge Mulai dari 250 cc Dengan modifnya ratusan juta Motor 300 juta ZX-10 Dengan modif ratusan juta Dan juga BMW R90 Dengan modif 250 juta Dan sebenarnya ada satu lagi BMW Sorry bukan BMW Yamaha R1M Tapi sayangnya sebelum video ini dibuat Kemarin malam motornya keburu laku Itu modifnya Lebih head on lagi dari R90 Senilai 280 juta rupiah Nah kurang lebih itu aja Semoga Liputan kali ini bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Bahwa Di dunia motor Roda 2 Ada loh Pecinta-pecinta Modifikasi Puluhan juta Ratusan juta Bahkan Sampai menyalip Dari harga motor itu sendiri Dan Semoga bermanfaat Ketemu lagi Dengan gue Joe Arenya Motorsport Di lain kesempatan Untuk membahas Informasi berkaitan dengan Dunia sepeda motor Roda 2 Akhir kata Thanks for watching Dan Have a good day Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax